Intro Pemirsa Presiden RI Joko Widodo memberikan sumbangan seekor sapi super besar dengan berat 1 ton lebih kepada warga NTT Daging kurban ini akan dibagikan kepada seluruh warga muslim maupun non muslim yang berada di kota Kupang Seekor sapi dengan beratnya 1 ton 2 kilau atau 1002 kilogram diserahkan kepada warga kota Kupang Melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur bagi umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah Hewan kurban ini dibeli Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari masyarakat Kabupaten Kupang dengan harga 75 juta rupiah Hewan kurban ini juga disembeli di Masjid Nurul Iman, Oibobo, Kota Kupang dan selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat mengatakan hewan kurban bantuan Presiden ini menunjukkan bukti kecintaan dan kepedulian bagi masyarakat Dan bukan saja diserahkan kepada satu kota Namun ke depan akan diberikan kepada seluruh wilayah Kabupaten Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur Yang pertama kita berterima kasih kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia yang telah memperhatikan Nusa Tenggara Timur dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat muslim di Nusa Tenggara Timur Khususnya hari ini kita serahkan di Masjid Nurul Iman Bapak Ketua Masjid Indonesia NTT tadi telah menerima Haji Ismail Kasi Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman mengatakan Baru pertama kali mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dan sangat berterima kasih Dia juga menambahkan daging kurban ini akan dibagikan kepada umat muslim sekitar masjid Warga non-muslim dan juga panti asuhan lainnya sebagai bentuk toleransi di antara sesama Saya atas nama pengurus masjid dan umat Islam di Kota Kupang Saya menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Melalui Bapak Gubernur yang telah memberikan perhatian kepada umat Islam Khususnya di Nurul Iman ini sehingga hari ini kami dapat memperoleh bantuan yang sangat berarti Buat kami yang ada di Nurul Iman ini Hewan kurban seberat satu ton ini tidak saja disembeli Namun juga dijadikan tempat selfie dan foto-foto bagi warga yang datang melihatnya Diketahui di Masjid Nurul Iman sendiri ada 23 hewan kurban yang akan disembeli Sementara itu Gubernur Nusa Tenggara Timur pun berkurban sebanyak 54 ekor sapi Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ainews melaporkan